hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bro nih balik lagi sama video saya kali ini disini saya akan membahas masalah mesin bor nih ya dulu berapa bulan yang lalu saya pernah review juga pas baru belinya saya unboxing juga ada di video di channel saya buat buat temen-temen yang mungkin pengen lihat reviewnya kayak apa bisa cek video saya di channel saya bisa diurut karena video saya belum terlalu banyak jadi masih simple nyarinya ya bisa cek aja ini yang tipe apa ya nrt pro yang 20 volt tapi yang tipe ini nih tipenya nih DC340 soalnya ada juga yang tipenya di bawah ini kalau ini yang tiga mode maksudnya bisa untuk skrup bisa untuk bor besi bor beton kalau yang dibawahnya ini cuman bisa sekrup sama bor besi aja beton nggak mampu ya sebenarnya sih spesifikasi mesinnya itu sama aja cuman yang bikin beda itu di bagian sininya nih di bagian sininya itu ada semacam kayak apa ya namanya roda gigi gitu lah jadi untuk mengatur kekuatannya untuk mengatur torsinya kalau masalah dinamo sih saya rasa sih sama aja sih tipe ini sama yang dibawahnya ini yang tipe 12 volt kalau ini kan yang 20 volt memang sih ini nggak real ya nggak real 20 volt ini cuman realnya itu 16,6 volt cuman disini tulisannya 20 volt gitu ya Nah saya eh pertama saya kasih ini dulu ya Hai Oh ya ini kalau buat teman-teman yang beli mesin bor kayak gini ini pasti dapat dua baterai ya baterainya kayak gini bisa dilepas nah nanti kalau mau ngecas tinggal dicolokkan ke sini udah dapet adaptornya dari sananya nah dapet baterainya dua nih kayak kayak gini bisa dibongkar pasang satu abis satu bisa dicas gitu nah baterai di dalamnya itu kayak gini nih ini udah saya upgrade ya nah baterainya kayak gini yang tipe nih tipe baterainya 16 eh 18650 eh sama seperti baterai laptop ya baterai laptop baterai power bank itu sama tipenya baterai kayak gini cuman ini baterainya enggak terlalu gede mahnya isinya empat ini isinya empat kayak gini jadi di dalam ini enggak ini enggak saya bongkar ya saya kasih gambaran aja disini ada 41234 isinya 4 nah ini voltasenya cuman 3,7 kalau dikali empat kan cuman 16, sekian gitu itu kalau full charger ya gitu cuman emangnya ini cuman 1500 1500 x 4 cuman berapa tuh 6000 mAh jadi ya dibilang awet ya enggak terlalu awet juga sih tergantung pemakaiannya juga kalau buat ngebor beton ya enggak nyampe sejam ya abis gitu cuman ini udah saya upgrade saya ganti pakai ini saya ganti pakai ini saya beli yang enggak ori sih tapi lumayan bagus cuman harganya emang lumayan juga sih satu bijinya 70 ribu cuman ini yang 2200 mAh agak agak lebih awet sih lumayan cuman ini empat ya isinya empat jadi 2200 x 4 udah 8800 mAh ya cukup cukup banyak lah kenaikannya jadi kalau buat temen-temen yang mau upgrade baterainya saya saranin jangan beli yang abal-abal karena kan banyak tuh abal-abal harganya ada yang 10 ribu 20 ribu 30 ribu saya enggak jamin deh ada harga pasti ada kualitas gitu ada harga juga belum tentu ada kualitas karena gini ini eh apa namanya eh banyak juga yang baterai abal-abal tapi dijual dengan harga tinggi itu juga banyak juga jadi jangan jangan sampai tertipu juga jangan sampai udah belinya harganya mahal eh enggak taunya dapatnya abal-abal oke oke jadi itu pertama baterai dari segi baterai ya disini tinggal pasang terus disini disini voltasenya itu realnya enggak sampai 20 volt sih cuman 16, sekian volt gitu itu cuman disini memang terteranya tipenya 20 volt terus selanjutnya saya akan bahas masalah ini nih torsi jadi disini ada ada tiga pilihan mode ya ini ada anak panahnya nih disini ini anak panah ini yang menentukan eee dimana kita mau pakai mode itu misalnya kita mau pasang skrup nih nah anak panah ini kita arahkan ke gambar skrup ini jangan kesini gitu kita arahkan kesini nah ya kan misalnya kita mau ngebur besi kita arahkan yang ke tengah nih nah kesini terus misalnya kita mau ngebur beton ngebur tembok ya kita arahkan yang kesini nih nih ini yang kayak gambar palu nih ini kan anak panah nah kelihatan ya anak panah nah ini mode mode pilihan pengeburan ya terus ini disini ada torsinya tapi torsi ini berlaku buat skrup aja kalau untuk masalah bor bor tembok sama bor besi torsi yang angka-angka ini tidak berlaku sih ini torsi untuk skrup aja nah jadi misalnya kayak gini nih kita mulai dari ini kan 1-18 ya misalnya ini 1 nih nah disini juga ada speednya ada 1 sama 2 nah ini 1 agak pelan nah pengaturan bolak-baliknya disini nih nah ini kalau kita dorong sebelah kanan kita dorong kesana nah maka tuas akan memutar ke kanan atau misalnya arah arah jarum jam ya nah kan nah kalau kau pengen arah kebalikannya ini tinggal sebelah kirinya dorong nah maka dia akan muter kebalikannya nah disini nih tergantung kecepatan daripada putaran ini tergantung kita nekannya neken tuasnya mau kencang apa mau lambat gitu aja tinggal diatur dari penekanan tuas ininya tuas gasnya gitu ya nah disini mau masalah torsi nih misalnya kita pasang skrup nih torsi itu kekuatannya disini nah seperti ini nih cara kerjanya cara kerjanya seperti ini jadi bisa dibilang semacam kayak impact ya gitu karena ini torsinya cuma satu jadi dia kekuatannya hampir nggak ada ya jadi kayak ada pukulan gitu buat temen-temen yang mungkin tahu cara kerja impact ya air impact yang biasa dipakai di bengkel-bengkel motor bengkel mobil itu yang suka buat dipakai untuk buka baut itu cara kerjanya kayak gitu ini cara kerja daripada mode skrup ini gitu tinggal kita atur aja kekuatan torsinya mau berapa ini maksimal maksimal itu 18 gitu ini 14 15 16 17 sampai 18 nah gitu tapi kalau saya biasa kalau pasang-pasang skrup di di triplek gitu ya paling-paling pakai antara 10 12 13 14 jangan terlalu yang kenceng jadi manfaatnya ini ketika si skrup itu udah udah kenceng ini nggak terus muter tapi berhenti misalnya kita pegang nih nah ini kan muter ya kita pegang ini udah udah berhenti cuman masih ada pukulan masih ada pukulan masih ada tendangan gitu nanti saya contohkan deh cara cara kerjanya terus masalah apa ya oh iya cara pasang ini kan adaptornya ini apa ya namanya saya lupa jadi nggak pakai kunci kayak kayak obeng list apa kayak bor listrik yang pada umumnya itu jadi ini adaptornya kalau bahasa kalau bahasa apa ya bahasa umumnya sih adaptor keyless gitu lah yang nggak tahu jadi intinya nggak pakai kunci tinggal diputar aja buat temen-temen yang mungkin masih bingung saya sedikit praktekin aja deh disini cara masangnya ya ini kan cuman ada 3 ya sama sih cuman caranya aja yang beda nah kita buka dulu kita buka berlawanan arah jarum jam bagian sininya ditahan ya ini kan nah ini kan nggak muter nih nah kita puter pakai tangan aja dia buka nah kita pasang terus kita puter lagi searah jarum jam nah ininya ininya ditahan sambil kita megang mataburnya nah ini kan udah kenceng nah tinggal kita kencengkan nah buat temen-temen yang mungkin bingung ngensenginya itu bisa maksimal nggak gitu bisa kalau pengen temen-temen pengen ngensengin bener-bener kenceng banget ini pakai ini pakai mode sekrup kita pakai torsi berapa ya 16 16 atau 17 jangan 18 kalau 18 berat kita megangnya berat banget paling nggak 16 lah misalnya 16 nih jangan jangan sekali-kali pakai mode ini ya yang bor besi buat ngencengin mata bor karena nanti tangan kita kadang nggak kuat buat megang ini adaptornya kita pakai mode sekrup aja jadi supaya apa supaya kayak ada pukulan gitu ini satu jadi bagian ini nggak muter tapi ada pukulan terus mukul 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 akhirnya sininya bener-bener bisa kenceng banget gitu nanti bukanya gimana gitu bukanya sama juga dipegang juga pakai mode sekrup tapi ini dibalik arah dibalik arah ke kiri atau berlawanan arah jarum jam itu cara bukanya gitu kalau yang terlalu kenceng gitu ya jangan pakai mode ini mode bor untuk besi ya jangan karena kita megangnya pasti kadang-kadang nggak kuat pakainya ini kalau misalnya kurang takut kurang kenceng tambahin lagi torsinya 17 17 ini speednya kita pakai 1 aja nggak usah pakai 2 jadi bisa bener-bener kenceng banget nggak khawatir nanti pas ngebur besi atau ngebur tembok mata bornya macet gitu kan kalau mata bornya kurang kenceng kan nanti bisa macet nih kalau pas lagi ngebur gitu caranya kayak gitu ini pegang tahan yang kuat kalau ini dirasa masih kurang kenceng tambahin lagi torsinya maksimalin sampai 18 nih kita pegang juga cuman ini berat banget saya jen masih kebawah nih ini udah bener-bener kenceng banget nih nah nanti cara bukanya sama juga kayak tadi cuman ini dorong lagi nah kan langsung kebuka caranya kayak gitu nah terus untuk kalau ini buat buka baut sih sasarannya jangan lah mungkin kalau baut-baut yang ringan gitu sih nggak apa-apa tapi kalau baut-baut kayak yang di motor yang berat-berat saya rasa jangan nggak nggak bakalan mampu dari ini dari impact ini nggak bakalan mampu ini saya pernah coba juga ternyata pernah coba saya paksain buat buka yang mur di dalam sininya ini patah ini udah saya ganti sih itu patah saya paksain karena memang torsinya ini nggak kayak air impact yang biasa dipakai di bengkel-bengkel ya itu torsinya gede ini cuman 18 kalau yang itu kan torsinya bisa nyampe 30-an kesana lah gitu jadi sasarannya sih jangan sih terus manfaat lain eee daripada pengeboran apa dari dari ketiga mode pengeboran ini pasang sekrup ngebor pesi ngebor tembok ini juga banyak manfaat lain sih di sini teman-teman bisa pakai buat eee apa ya amplas nah ini ini yang biasa dipakai buat di mesin gerinda ini bisa juga cuman teman-teman harus beli ininya nih eee apa yang namanya ini adaptor juga sih namanya harus beli ininya apa ini adaptor mesin gerinda ya beli aja kayak gininya nah ini kan tinggal di dipasang ke sini ini oh iya eee untuk matabor tipe ini maksimal ukuran matabornya itu 10 mili jadi gak bisa terlalu gede ya kalau pakai kalau mau pakai matabor yang di atas 10 mili ininya gak masuk adaptornya gak masuk ini 10 mili ya ini bagian sininya 10 mili jadi ini masih masuk udah udah maksimal nah ini kan bisa buat ngamplas juga tuh saya biasanya pakai buat ngasah-ngasah pisau apa disini kan enak nih tinggal didudukin begini tinggal taruh nah kita tekan putar kita mau ngasah apa nih disini juga enak tuh itu manfaat lainnya misalnya kita eee ini asah matabor nih bisa juga pakai amplasnya juga biasanya asah matabor nih pakai amplas tinggal gininin aja kita amplas nih kayak gitu jadi manfaatnya banyak terus juga di samping pakai apa bisa dipakai buat amplas kayak gini ini bisa juga dipakai buat eee gerinda ya pakai buat gerinda juga bisa tapi harus hati-hati karena kalau gerinda kan takutnya ininya megangnya kurang kenceng nah tinggal kita pasang bautnya nah ini saya coba pakai mata gerinda ini bisa juga nih cuman agak bahaya ya harus hati-hati kalau mau motong besi atau motong apa pakai pakai mata gerinda gini eee karena ini bukan gerinda ya basicnya ini adalah bor jadi beralih fungsi jadi mesin gerinda cuman kalau sekedar misalnya buat gerinda yang ringan-ringan sih masih oke lah masih lumayan atau misalnya mau ini mau asah matabor nih pakai mata gerinda juga lebih enak nih gitu itu juga masih dapet jadi manfaatnya 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 banyak sih ya gak banyak-banyak banget tapi lumayan lah udah gitu ini simple praktis bisa dibawa kemana-mana eee baterainya ada dua nah kalau mau yang lebih awet lagi baterainya di upgrade kayak saya tadi pakai yang mAh nya lebih tinggi ini kan realnya cuman 1500 mAh per baterainya sedangkan disini isinya 4 4 x 1500 cuman 6000 mAh jadi eee 6000 ya kalau ini buat dipakai dinamo ya agak agak boros ya sebentar ya abis sejam lah sejam abis kalau manteng terus ya tapi kalau ngebornya sebentar-sebentar ya mungkin agak sedikit awet gitu oke mungkin itu dulu ya penjelasan dari saya semoga bisa bermanfaat buat temen-temen yang mungkin kepengen beli nih atau udah diimpi-impikan nih dari dulu belum kesampean sekarang eee bisa langsung beli aja nih saya belinya dulu di marketplace ya buat temen-temen mungkin kalau mau beli di toko biasanya harganya lebih lebih mahal makanya saya dulu lebih pilih beli di tokopedia ya daripada beli di toko bedanya tuh lumayan hampir 300 ribuan jadi saya pilih cari di marketplace aja cari harga yang paling murah gitu ya oke terimakasih temen-temen semoga video ini bermanfaat buat temen-temen eee jangan lupa like dan komennya terutama subscribe-nya jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya biar ketika saya bikin video-video terbaru yang mungkin bisa bermanfaat buat temen-temen langsung dapat notifikasinya ya oke terimakasih